Pagi-pagi 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 Happy Nih, kalo omong makanya di velan dulu Dengar, dengar, dengar Gue tadi gatel banget pengen ngompetarin Ariel sama Sofya Lajuba Kenapa? Kenapa? Setelah Sofya Lajuba putus dengan Ariel Silahkan cek instagramnya Kenapa? Waduh seksi-seksi bu Wow Memang ada yang mongol Setelah dia putus memang dia ingin menunjukkan Iya Tapi memang dayanya seksi gak sih? Enggak, lu waktu pacaran sama Ariel Foto keliatan perutnya aja gak ada Tertutup semua Bagus ya biar dinyalai baik Bagus, mungkin sekarang dia Hilang arah tujuan Bukan dong Lalu dia Berbuat seperti ini Bukan, dia kan ingin menunjukkan Peribadinya Enggak juga, enggak juga Enggak juga Karena dia pacaran udah lama Tapi tidak menikah-menikah Kira-kira menurut lu siapa yang patah hati dalam kasus ini Ya Sofya lah Jadi kita akan kucur hari ini Sofya Lajuba dong Kalau dia tidak patah hati Dia tidak mungkin Tidak mungkin menunjukkan Foto-foto seperti itu Menurut saya Menurut Ya menurut Niki doang loh ya Ya Teori Niki Ini teori Niki Oke dan yang berikut ini Ada seseorang yang akan kita undang Enak banget sampai disuruh ya Dan harus tahu dan harus Betul sekali Ini bintang tamu Eh bukan, 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 bukan Kita lihat dulu videonya Check it out Check it out Dina Carolina atau yang kini dikenal dengan Dina Alpa Menjadi perbincangan warganet Lantaran video curhat tentang keinginan pergi ke mall dan supermarket viral di media sosial Dalam video yang viral itu Pondina mengaku lelah terus berada di rumah Memasak dan mengurus anak Dengan dialek kental betawi Wanita tersebut mengeluh kepada suaminya yang tidak mengajak jalan-jalan Padahal dirinya sudah dandan maksimal dengan alis dan gincu menghiasi wajahnya Sontak celetukan Pondina dalam video yang ia buat itu mengundang tawa dan kegaguman daripada netizen Video viral tersebut membuat Dina Alpa berubah dan menjadi superstar dadakan Bahkan aktris cantik Cornelia Agata pun ingin bertemu dengan Pondina Pondina pun menanggapi keinginan Cornelia Agata bertemu dengannya dalam sebuah video berikut ini Bagaimana kehidupan Dina Alpa setelah menjadi superstar dadakan? Saksikan hanya di pagi-pagi pasien Kita bagi rata ceria dia Bonina Bonina Kita bawa ke mall ye Selamat po Bagi Apakah bagi? Tangannya gemeter Lagi salam tangannya gemeter Ya shaking, shaking Gimana? Kamu sudah diajak ke mall sama supermarket loh sama suaminya Iya Belon Belon diajak juga? Belon Labu Setna Eh Bucuk Munang Yang ngangon bocah belum? Ngangon bocah? Ngangon bocah belum diliat doang tadi Pasti dia tidak menyangka dan tidak menduga Kalau dia akan digendloti oleh Nikita Mirzani ya kan? Oke Videonya putar dulu dong Videonya putar dulu dong Check it out Putar dulu video Duduk 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 Eh pindang tamu yang tutup yang sofa Duduk 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 Dibully deh Oke Ayo kita lihat videonya dulu Iya Check it out Check it out Nih videonya yang membuat dia viral nih ya Boleh ya kita lihat Pasti keren banget ya Check it out Kita kan viral dong se-Indonesia semua tau ya Check it out Lama Tapi waktu buat video itu Sebetulnya itu emang lagi curhat sama suaminya yang gak pernah ngajak Oh ya gini Kita udah rapih Udah menor Alis dilempeng-lempengin Bibir dimerah-merahin Ajak kemana kayak ini kita ya bang Ya Allah Begini amat ya sabah nari Tiap hari Megangin penggorengan Megangin panci Beleng ngurusin anak Ya Allah bang Ajak apa kita ini ya udah cakep ke mall Gak usah ke mall dah bang Ke Alpa Ayah juga udah girang banget ini Et dah bang Gimana sih nih ya Uplok baik dirumah Uplok baik dirumah Tujuan utamanya apa upload video ini Emang gak pernah diajak Alpa Jangan disebutin gak Ali Alpa Alpa Itu merek ya kan Tapi heran ibu-ibu disini pada girang ya Yang wakili perasaannya dia kali ibu-ibu disini ya Iya Lakinya kakak ada yang bawa main kali ya Ibu-ibu disini emang juga gak pernah diajak ke mall ya Iya Supermarket juga gak pernah Papi Lah buset Jangan gitu Iya kak Ibu itu gak ada suaminya papi Makan gak diajak Banyak suaminya udah gak tahan Ya gimana lu ada suami Lu pagi-pagi aja udah nongkrong dipagi-pagi happy Makanya ya Nongkrongnya dipagi-pagi happy ibu-ibu semuanya ya Tujuan utamanya apa sih Iya tujuan utamanya Aku ingin tau Jangan-jangan Aji mumpung mau naik masuk tv-nya lu Tapi pernah terpikir gak kalau video ini akan menjadi viral Enggak Coba gimana cerita awalnya buat video Awalnya buat lucu-lucuan buat anak-anak Arisan BBC Terus BBC 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 suka-suka dia ya Oke BBC gak apa-apa Terus gak ada tujuan karena emang itu curahan hati juga sedikitnya ya Oh curahan hati Coba dong itu praktekin dong Praktekin dong Lo yang praktek Coba-coba Niki Belakang jadi bini Ya Ngomong Angglenya yang sama Angglenya yang sama Bilang dong Ajak gue ke mall kek Ajak gue ke mall kek Padahal laki lo yang punya mall sekarang di Blok M Lu bukan ah Eh dia lagi nonton mungkin dia lagi nonton I love you Deddy Halo Deddy Hai Deddy Saya ajak ke mall Deddy Ajak kita ke mall lo semuanya Deddy voucher Deddy minta vouchernya Deddy Makasih Deddy Lakinya dia punya pasar di Blok M Pasar ya Pasar belanjaan Pasar ayah Oh iya Ditenangkan Oke coba sekarang gue pengen lo praktekin yang waktu itu Iya ini kayak Ayu Ting Ting ya Eh Eh Kalau dilihat apa ya Sama cantiknya Sama cantiknya Coba praktekin lo praktekin Yang itu yang video yang Yang tadi video tadi Ini kamera Ini kamera Kamera Rolling door action Rolling door Action Wah ya gini Kita udah cakep Udah menor Alis dilempeng-lempengin Bibir di merah-merahin Ya Allah bang Ajak kayak ini kita kemana Ruplek bayi dirumah Ngurusin penggorengan Ngurusin pantat panci Belum ngurusin anak Belum ngurusin anak Ya Allah bang Ajak apa ini kita Udah cakep kok mall Ya Tapi agak beda ya Lihat tadi video sama liat sekarang Udah agak beda Kalo tadi kan bulu matanya bulu matanya Bulu matanya dibadai Karena di video dia pake kamera 360 Tapi soalnya dapet Kalo disini kayaknya Udah masuk titik Ya gak Kurang tambahannya Lih Dia gemeteran Lih Ketemu-ketemu sama kita Kitab lagi gua Dia nge-face banget temeng gue Dia bilang Oh ya Tapi emang Laki lu sendiri Emang lu terakhir dijajak kemu Kapan sama laki lu? Setahun kali Setahun kali Setahun kali Udah Udah Gausah sama laki lu lagi Nih kameramen disini nih Pasti bakal ngajakin lu banyak Lu kerjanya laki Laki lu kerjanya apa laki lu? Gak kerja bang Gak kerja lakinya Ujuk bone Laki gak kerja Gak pernah nyerengin Bini Lu cerai aja deno Aduh Aduh Kita acara ini pelarikasi Bukan suruh cerai-cerai Oh iya juga ya Tapi laki gak ajak itu ada dua alasan Tapi laki Udah gak Udah agak Apa kerja Bini kagak disenengin Nah sekarang lu ngomong sama laki lu coba Di depan lu Kamera Lu mau ngomong sama curhat lagi sama laki lu? Ngomong dah sama laki lu dah Ya Allah bang Ini kita udah di tipi Kali aja pulang dari sini Kita diajakin ke mall Tapi sini Boroboro Ilek diajak ke mall sama dia Nah Lu gak usah ngomong di kamera Gua panggilin laki lu langsung Belah dia Deddy Darmati Nah lu Oh ini lakinnya Halo Udah kerja tapi lapih banget ya Ya Allah maaf ya tadi pecahnya itu Ini ini tutup Mas tadi Lu keterlaluan ya Lu kawin udah berapa lama mampu Nina Tau lu Dalam tiga tahun Tiga tahun Jadi tiga tahun lu cuma ngajak ke mallnya tiga kali Ya lebaran setahun sekali Lebaran dong Lebaran setahun sekali ini dia Kalau mau lebaran dua hari kita ajak Cuman udah kayak ayam lepas Comot sana Comot sini Gitu Terus Jadi kalau di mall kayak ayam lepas Emang kalau di mall kayak apa malu-malu ini Apa aja diambil Apa? Apa aja dicomot Apa aja dicomot Sementara lu pengangguran Sementara lu kagak kerja Ya Alhamdulillah ada usaha kecil-kecilan Kecil-kecilan usaha lu apa usaha lu Usahanya apa usaha Tanya usaha apa lirik-lirik istri jawab dong Ayam 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 apa ya Ayam potong Kayak temen baik gue si kuproi doyanya ayam Oke jualnya ayam tiap hari Ayam Ayamnya hidup apa mati Ayam hidup ada Ayam mati ada Oh Ayam potong dibawa ke pasar kali ya Oke Ponina Coba Cinta gak sama lakinya Cinta banget bang Cinta banget Aduh makanya jangan banget banget Cinta Kalau cinta jangan banget banget Nanti ketemu yang lebih cakep dari ini nyesel loh Enggak lah Katanya pengen jadi penyanyi dangdut dari kelas nam SD Iya bener banget Ngefans sama siapa sih? Ini kita hampir jadilah Banyak sebenernya sih ngefans sama ya Contohnya Contohnya Yang paling ngefans Inul Inul udah nanti Kenapa ngefans sama Inul Aku seneng aja sama lagu-lagunya tuh hit semua Coba nyanyi lah nyanyi dikit Coba nyanyi Kalau bagus bisa jadi penyanyi loh Coba nyanyi dikit Yang kumau cintaku Bukan kamu Coba ayo Coba nyanyi Nyanyi lagu siapa? Siapa? Inul Siapa? Kau memang selalu Mencari-cari Kau curi-curi Waktu dari Masuk Masuk Cinta yang satu Bukan lo dia Kau bagi-bagi Cinta untukku Kau bagi-bagi Itu sudah biasa Selingku kau anggap biasa Anitta mana tak? Kecewa Arjunanya buaya Buaya lagi nih ya Pantengnya Eh suaranya juga bagus loh papi Bagus lebih bagus Ini lo diem Lo diem aja Lebih bagus Bintang tamu suruh diem gimana sih? Oke Bonina Pernah kepikiran gak ketemu Inul? Kagak lah bang Kagak Kalau ketemu Inul Mau ngapain? Pengen cium Pengen cium? Kayaknya dia mau aja dicium sama lo Pengen ngomong apa sama Inul? Pengen ngomong aja aku Senang sama Teinul Senang sama Teinul Senang sama Teinul Sekarang coba Halo Halo Bunda Halo Tete Halo Natul Diem dulu ah Diki Bunda Halo Halo Bunda Inul Iya apa kabar? Nah beneran tuh Hiiii Devonya langsung Ayo ngomong-ngomong ini Enggak ini beneran apa pak? Beneran Mana ada disini boong-boongan Ah beneran Bunda Inul Nonton TV Lihat Poh Nina gak? Bunda Nonton Tuh ngomong berdua tuh gue kasih kesempatan Bunda Iya ya beneran ya nak Beneran coba ngomong-ngomong langsung Bunda Bunda Inul Aku nge-pans sama Bunda Alhamdulillah Tak doain kamu jadi orang netop Berjukinya banyak sayang Amin Amin Mudah-mudahan saya duet bareng ya Aduh jangan liat Apa? Angan-angan lu jangan ketinggian Ya kali aja Nah Mau ngomong apa sama Inul Coba silahkan Apa? Mau ngomong apaan? Ngomong kali aja Dari sini kita diajak ke rumahnya Emang mau ngapain Ternyata ini harapnya banyak Ajak mola ini ajak ke rumahnya lah Dipikir Bunda Inul nganggur Mau ngapain ke rumahnya mba Inul Iya silatur lagi Eh kamu jadi penyanyi Kamu jadi penyanyi tak Suaranya jelek Bunda Eh Diki ah Tari kaya bikin gitu Nina Iya Bunda Katanya kamu penyanyi tak Iya Bunda Oh penyanyi Ini tak kasih baju nyanyi bagus-bagus nih Eh Ya Allah Bunda beneran apa? Bunda ini baik-baik banget Ya Allah Bunda terima kasih Bunda aku bagi tas dong pas Kak Niki diem dulu Kak Niki Kreatifnya anggap apa-apa terus Kak Niki Ayah by the way mau ngomong apa mampu Nina Mudah Ya mudah-mudahan Nina Dengan adanya yang viral ini Iya Bukan menjadi sesuatu yang Apa namanya Yang mubazir Karena apa yang sudah kamu lakukan ini Sudah menjadi viral Sudah jadi orang ngetop Amin Tapi kalau bisa jangan sesaat Jadi dimanfaatin dengan baik Iya Itu ya Jangan sumpung juga Enggak jangan sampai Tapi kalau banyak undangan Uangnya ditabung Iya Bisa jalan-jalan bukan lakimu yang ngajakin jalan Tapi kamu nya yang harus ngajakin jalan keluarga Iya bener Itu tadi ngomong-ngomong Bunda mau ngasih baju ya Iya kenapa lu Diinget loh Ya Allah Tuhan Diinget catet ya Buat enggak kali gitu boongan Ya udah serius ngomong-ngomongin dong Bunda tadi dia bisikin aku Eh Bunda biar dia ngomong ah Bunda itu beneran mau ngasih baju ya Iya ntar aku ngobrol deh Kamu sini dong main Tuh kan kita diundang rumahnya Jauh kagak rumahnya Jauh kagak Harapnya banyak banget Bunda 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 Ini Nikita Mirzani Bunda Bagi tasnya dong Bunda Kan dia dapet baju Ini kenapa ikutan juga sih Dia mau ngajak ketemu sama Bunda Bunda ini Bunda ini Li ada ini Istrinya diajak tapi suaminya gak usah diajak Katanya jual ayam aja katanya Suami gak usah lu Ajak 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 Sedih banget mukanya Ih seru pagi-pagi deh Ntar aku diundang lagi Mas Uya Kapan lagi aku kesitu Iya iya kapan Bunda Indul kesini lagi mampir ya Iya Bunda Indul Ini ada yang mau ngomong katanya Bunda 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 Apa Itu Siapa ya Pak Adam ya Pak Adam memang beneran itu kumisnya tebel ya Oh tebel banget Ini tanya yang gak dilatih Alah dibahas masalah kumis Bunda Bunda Kira-kira dia bisa diorbitin gak Bun Hah Dikira-kira nih Si cewek ini nih bisa diorbitin gak Kalau Nina suaranya bagus Pasti suaranya juga laku untuk dicuang Coba Coba Bunda Indul nyanyi dikit Bunda Indul Nanti dibarengin Iya Nyanyi lagu Kau buaya Buntung-buntung Pacaran kau itung-itung Dasar kau buaya Buntung Mencari untung Suaranya enak kok Aaaaah Dipuji loh sama Bunda Indul Bunda Indul Bunda Indul Terima kasih banyak loh udah mau diganggu pagi-pagi Terus semoga anaknya cepat sepulih ya Cepat sembuh ya Bunda Oh iya makasih Mudah-mudahan cepat sembuh Semper diberi kesehatan Kita doakan semua ya Amin Nanti kita bertemu di pagi-pagi Mbak Sepi ya Bunda ya Ntar bagi nomornya di kita ya Aku nanti aku share ke Mbak Inul Oke Terima kasih Bunda Thank you Mbak Inul Salam buat Ivan sama Mas Adam Dada Selamat datang Selamat datang Nah Sebagai seorang suami Perasaannya apa istrinya tiba-tiba nge-top viral di sosial media Ya seneng campur-campur aduk Bingung juga Tiba-tiba seorang Nina yang ibu rumah tangga cuman megang pantat kuali Amat panci Jadi nge-top begini Sayang sama Nina Banget Coba ngomong-ngomong Yee! Terus janjiin mau kemauan ya. Dia orangnya romantis gak? Enggak, enggak. Enggak, kagak banget. Coba gue liat. Gak agak banget. Ya gue juga pengen denger nih ya. Mumpung di... Oh no ditonton sama orang rumah banyak. Ya gue pengen denger. Ngomong, ngomong, ngomong. Coba dah. Dek? Dek, Dek. Dek! Adikmu. Ya. Kapan dia kawin sama abang lu? Bentar deh kayo. Coba. Dek. Ini sakit dan nyinyak ini. Dia gak bisa romantis. Suami apa? Ngomong yang romantis. Coba, coba. Dia gak bisa romantis. Dek. Mudah-mudahan rumah tangga kita utuh selamanya sampai akhir menutup mata. Amin. Kapan rencana yang menutup mata? Ya. Kalo tidur. Kalo tidur. Enggak boleh nombakin. Gak bisa ngerayu. Gak bisa ngerayu. Gak bisa ngerayu. Balas, balas lagi. Balas, balas dulu balas. Bang. Enggak biasanya saya manggilnya Nang. Nang. Ayah, ayah. Serah deh. Nang. Nang. Ya. Nang. Nang. Mudah-mudahan kamu tambah sayang. Tambah cinta. Sayang sama anak. Sayang sama keluarga. Sifatnya. Rubah. Jangan egois gitu aja. Oh. Sayang. Nah. Pertanyaannya sekarang Bob. Taukah kamu kalo kamu ada yang membalas viral kamu? Iya. Kita lihat setelah ini tetap dibagi-bagi pasti. Jangan lupa ikut kuis Instagram kita. Kirim komentar. Terima kasih. Terima kasih. Semua. Senyumlah suruh Indonesia. Yo ayo semua pagi pagi.